assalamualaikum di video kali ini saya mau bikin camilan yang rasanya tuh enak banget yaitu risol isiro good yang mau tau bagaimana cara saya membuatnya serta apa saja bahan-bahan dan bumbunya simak terus videonya sampai selesai ada pun bahan-bahan yang sudah saya sediakan disini ada kentang ini nanti kita potong-potong wortel daun seledri bawang putih dan bawang bombay dan tidak lupa saya juga tambahkan biji pala dan kita tambahkan susu dan merica hitam untuk bahan kulit tepung terigu tepung rapioka garam telur minyak goreng dan air putih langkah pertama kita mau bikin isiannya terlebih dahulu disini saya akan tumis bawang putih dan bawang bombay jadi kita tunggu bawang putihnya ini agak kekuning-kuningan baru kemudian kita masukkan bawang bombay setelah bawang putihnya agak kekuning-kuningan kemudian kita masukkan bawang bombay ini kita tumis sampai bawang bombaynya layu kemudian kita masukkan wortel dan kentang yang sudah kita potong kecil-kecil ini kentang dan wortelnya ini akan kita tumis kita tumis sebentar kemudian kita tambahkan air supaya wortel dan kentangnya cepat matang kita tambahkan air selanjutnya saya tambahkan garam disini saya pakai garam itu 1,4 sendok teh kemudian saya tambahkan gula sekitar 1 sendok teh kalau teman-teman suka penyedap boleh ditambahkan kemudian saya beri parutan biji pala supaya isiannya itu rasanya enak ya teman-teman karena nantinya kita pakai susu jadi saya tambahkan parutan biji pala kemudian kita tambahkan merica hitam atau lada hitam boleh juga lada putih ya teman-teman disesuaikan aja dengan bahan yang ada ya karena airnya sudah menyusur kemudian kita tambahkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan yang sudah kita beri sedikit air kemudian kita tambahkan susu disini boleh kita tambahkan susu kental manis atau susu bubuk juga boleh kemudian kita masukkan daun seledri yang sudah kita iris-iris kecil untuk isiannya ini rasanya itu enak banget perpaduan antara susu dengan biji pala itu enak sekali ya teman-teman dan kita tunggu sampai isiannya ini mengental dan sedikit mengering sekarang kita mau bikin kulitnya disini kita masukkan tepung terigu sekitar 300 gram kemudian tepung tapioca saya pakai 2 sendok makan kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya ini tercampur rata selanjutnya kita tambahkan sedikit garam kita aduk-aduk kembali dan berikutnya kita tambahkan air sambil kita aduk-aduk seperti ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan adonan yang pas ya teman-teman kemudian kita tambahkan 1 butir telur ini telurnya ukurannya besar ya teman-teman kita aduk-aduk kembali kemudian kita tambahkan air kemudian kita tambahkan minyak goreng atau minyak masak sekitar 2 sendok makan dan kemudian kita aduk-aduk kembali karena masih kental jadi kita tambahkan sedikit lagi air putih setelah semuanya tercampur rata nanti adonannya ini akan kita saring sekarang adonan kulitnya ini akan kita saring setelah itu kita diamkan sekitar setengah jam sebelum kita panaskan teplon kita olisi dengan sedikit minyak kemudian kita ambil bahan adonan kulit satu centong kita tunggu sampai pinggirannya kering dan kita ulang seperti ini sampai semua adonan kulitnya itu habis kita cetak ya teman-teman untuk ukuran teplonnya saya pakai ukuran 22 cm setelah adonan setelah adonannya habis kita cetak ini hasilnya sangat lentur dan lembut dan tidak gampang sobek ya teman-teman teman-teman kemudian kita ambil satu lembar kulit trisol kemudian kita beri dengan isian secukupnya kemudian kita lipat semua sisi sewaktu kita menggulung jangan terlalu padat ya teman-teman nanti kalau terlalu padat sewaktu kita goreng takutnya bocor karena adonan ini akan mengembang ya teman-teman jadi jangan terlalu padat kita menggulung risolnya ya ini kita lakukan sampai semuanya selesai kita gulung dan kita beri isian langkah berikutnya kita bikin bahan pelapis boleh kita pakai sisa dari adonan kulit risolnya ya teman-teman dan juga boleh kita bikin dari campuran tepung terigu ditambah dengan sedikit air kemudian kita guling-gulingkan ke bahan pelapis kemudian baru kita gulingkan ke tepung panir ya ini kita lakukan sampai selesai sampai semua risolnya itu diberi lapisan kemudian kemudian baru kita gulingkan ke tepung panir sampai ke tepung panur Palingkan ke tepung panir, kita tata di wadah yang sudah kita sediakan. Setelah selesai semuanya, kita beri tepung panir. Kemudian kita mau goreng risolnya terlebih dahulu, tapi tidak semuanya saya goreng ya teman-teman. Sisa risol yang tidak kita goreng, bisa kita simpan di kulkas. Sewaktu-waktu kita butuh, bisa kita goreng. Semoga videoku ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel Kuka Paripa Kuliner. Sangat mudah membuatnya bukan? Untuk menggoreng risol, jangan lama-lama ya teman-teman. Kita cukup mematangkan bahan pelapis dengan tepung panir. Karena isian dan kulit risolnya itu sudah matang. Kemudian lanjut kita goreng risolnya. Setelah matang, kemudian kita angkat. Sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.